Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan menjelaskan tentang cukup 3 hari burung perkutut yang giras dijamin langsung jinak disini saya akan menjelaskan burung cepat jinak itu harus bagaimana dan perlakuannya harus bagaimana simak video saya dari awal sampai akhir supaya tidak gagal paham dan ini cara menjinakkan burung perkutut entah itu burung perkutut lokal, burung perkutut prosing, burung perkutut bangkok yang notabene dari ombyokan maupun dari tangkapan alam maupun dari hasil liar dalam waktu 3 hari insya Allah pelan-pelan burung perkutut itu akan mulai jinak dan akan berkembang dengan baik dengan pertumbuhan yang baik dan membeli burung perkutut di pasar ataupun di arena ombyokan biasanya masih giras ataupun kesit tidak jinak lagi, untuk membuat burung perkutut jinak kita ada beberapa perawatan yang harus dilakukan dengan cara ini burung perkutut yang diberi ataupun dibeli di pasar maupun mendapatkan dari alam maupun mendapatkan dari ombyokan bisa jinak dalam waktu dekat maupun dalam waktu 3 hari kurang lebih seperti itu dan kita dapat menjinakkan burung perkutut dengan cara sederhana dan tidak perlu ribet dengan tidak perlu neko-neko dan hal ini dilancir dari dunia nyata dan dunia praktek saya sendiri maupun di dunia elektronik maupun media sosial yang sudah saya terapkan dan saya padukan dan saya terapkan di video kali ini yang pertama adalah langkah pertama yang bisa dilakukan agar burung perkutut itu cepat jinak adalah dengan memegangnya dengan mengelus-elus burung perkutut tersebut dengan memegang burung perkutut kemudian membelai memicit-micit bagian bulu bagian kepala bagian dada bagian ketiak kiri kanan dan bagian telapak kaki maupun paha maupun kaki dan lain sebagainya dan lakukan cara ini hingga perkutut tenang dan tidak beruntak lagi dan dilakukan setiap hari dan secara konsisten selanjutnya kita bisa membelai sayap dekat ketiak burung perkutut dan dapat dipicat dengan halus dan perlahan-lahan entah itu naik turun maupun maju mundur maupun ke kiri dan ke kanan seperti itu dan bisa dilakukan di setiap hari itu agar lebih cepat itu bisa dilakukan di pagi hari di siang hari di sore hari maupun di malam hari bila dilakukan empat kali sehari insya Allah itu burung perkutut itu cepat jinak seperti itu dan hari kedua pada hari keduanya itu kita bisa memasukkan tangan ke kandang burung perkutut dengan perlahan dan membelai bulu burung perkutut tersebut jadi selain di picit-picit bagian organ-organ tubuh burung perkutut tersebut kita juga harus membelai burung perkutut tersebut di hari kedua dan dengan dicara di ulang lagi secara alami maupun secara apa seperti yang cara pertama tadi jadi cara pertama tadi kita picit-picit di pagi hari siang hari maupun sore hari maupun malam hari jadi bisa jadi empat kali sehari jadi seperti itu di hari kedua di ulang lagi seperti itu dan hal ini agar burung perkutut merasa damai dan mengenali pemiliknya lakukan cara ini pada pagi pada siang dan sore bahkan malam di langkah kedua atau lakukan sesering mungkin agar burung perkutut berinteraksi dengan kita seperti itu ya paham ya sampai sini ya jadi supaya burung perkutut bau keringat kita supaya burung perkutut itu mengenali kita supaya burung perkutut itu tambah rilek dan tambah tahu siapa yang merawatnya dan tambah kendel tambah bermental bagus karena apa setiap satu hari aja dipegang empat kali dan dipicit-picit seperti itu dan dielus-elus jadi satu harinya itu empat kali di hari pertama dan di hari kedua juga empat kali pagi siang sore malam dan hari ketiga juga seperti itu dilakukan tiga hari berturut-turut pada hari ketiga lakukan secara seperti hari pertama dan hari kedua namun dengan durasi tangan dalam keadaan lebih lama maupun dilakukan itu lebih lama dan lakukan cara ini sesering mungkin selama mungkin tangan dalam keadaan tidak memegang burung perkutut dalam cengkraman yang kuat tetapi dalam cengkraman yang pelan dan lembut hal ini agar perkutut sering berinteraksi dan mengenali siapa pemiliknya dengan demikian burung perkutut akan mudah jinak setelah jinak burung perkutut akan mudah kita latih agar sering bunyi atau gacor maupun mbak gayer maupun manggung itulah cara menjinakkan burung perkutut dengan cuma tiga hari dalam waktu tiga hari semoga saja burung perkutut yang kita pelihara maupun kesayang kita cepat jinak dan cepat mendoro maupun cepat beradaptasi dengan lingkungan di sekeliling cepat bermental bagus dan cepat manggung ganyer dan gacor seperti itu jadi dilakukan perlu digarisbawahi lagi-lagi ya hari pertama itu kita pegang dan kita picit-picit bagian telapak kaki bagian dada bagian ketiak kiri kanan bagian kepala bagian punggung dan lain sebagainya dan dilakukan pagi siang sore malam itu setiap hari itu empat kali dan dilakukan di hari kedua sama persis seperti itu dan di hari ketiga sama persis seperti itu tetapi durasinya agak lama seperti itu mudah-mudahan paham ya sampai sini apa yang saya jelaskan di video kali ini semoga saya bermanfaat pokoknya di video kali ini ambil sisi positifnya buang sisi negatifnya jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini ambil ulasan-ulasan yang baik saja dan buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang video saya ini salam rahayu salam komania salam persiapatan salam silatuhami salam ketika salam kekeluargaan salam kuyuh berukun selalu salam satu hobi dan tak lupa pula saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati